Intro Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, Bincang Santai Ala Unsut Nah, balik lagi sama aku Aisyah yang akan menemani kalian di episode hari ini Nah, Sobat Gensut di episode hari ini kita akan membahas sebuah acara besar yang ada di Universitas General Sudirman, yaitu Starfest Pasti banyak nih Sobat Gensut yang belum mengetahui mengenai Starfest itu apa Saat ini, aku lagi bersama Project Officer dan juga Koordinator Acara dari Starfest Sebelum itu kita kenalan dulu Sobat Gensut, halo kak Halo Mungkin boleh perkenalan dulu ke Sobat Gensut yang menonton di rumah Oke, mungkin aku dulu ya, Pin Nama aku Zahra Ramadhania, tapi aku biasa dipanggil Rara Aku dari Ilmu Kelautan 2021 Yang tahun ini diamanahi untuk menjadi Project Officer Sudirman Art Festival atau Starfest Dan perkenalkan, disini aku Pina ya, biasa bagi Pina Dari HI21 dan dia minta sih Sebagai Koordinator Acara di Starfest tahun ini Oke, mungkin nih kak, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih Kan banyak Sobat Gensut yang belum mengetahui Starfest itu apa Mungkin kakaknya bisa menjelaskan sedikit mengenai Starfest itu apa Atau acara apa sih Starfest itu Oke, mungkin disini aku izin ngejelasin tentang gambaran ya Gambaran umum dari Starfest itu apa Jadi Starfest itu atau Sudirman Art Festival adalah event seni Yang dibawakan oleh Badan Eksekutif Manhasiswa Universitas General Sudirman Atau BEM Unsud yang nanti bakal ada tiga poin Ya penting yang dibawa kayak gitu Jadi yang pertama itu ada ekshibition Kemudian ada competitionnya dan juga performance kayak gitu Dan untuk konsep Starfest dan lain-lainnya nanti mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi ya Jadi intinya Starfest adalah event seni Yang nantinya bakal dimerahkan oleh teman-teman mahasiswa Unsud Kayak gitu Jadi ini memang disenggarakan oleh BEM Unsud ya Ya betul Apakah ini acara tahunan atau memang ada cuma beberapa tahun saja Untuk acara seni seperti ini kebetulan memang kalau BEM Unsud biasanya dua tahun sekali Jadi selang-seling sama tahun olahraganya atau event olahraganya Seperti tahun lalu kan ada Poursuit Nah tahun ini kita ada Starfest kayak gitu untuk di BEM Unsud Berarti ganti-gantian ya antara Poursuit dan juga Starfest Mungkin lanjut ke mengenai tema dari Starfest ini sendiri Bisa dijelaskan gitu mungkin nggak? Oke, izin menjelaskan ya tentang tema dan konsepnya Jadi sebenarnya awalnya itu aku merasa kayak event kesenian itu Yang namanya seni kan ada unsur-unsur budayanya Jadi aku menaruh tema tahun ini itu namanya Sukma Janaloka Yang artinya Sukma itu jiwa atau roh Janaloka itu dari hidup manusia Jadi Sukma Janaloka itu kayak jiwa dari dunia manusia Dan kemudian ada, kita ada jargon ya? Iya betul Jargon itu ada nyawakan budaya, nyalakan nyawa sudirman muda Yang artinya kalau kita menghidupi budaya itu Akhirnya jiwanya kita itu semakin nyala gitu Sebagai generasi sudirman muda seperti itu kurang lebihnya Oke, terus terkait kegiatan acaranya itu seperti apa? Karena tadi udah dibahas tentang ada tiga poin ya Ada performance, exhibition, dan competition Jadi Starfest ini diselenggarakan lomba-lomba Kita menyelenggarakan lomba-lomba Yang kemudian ada banyak lomba seni Mulai dari nyanyi, nari, kemudian puisi, monolog Band juga ada ya Kemudian ada nanti pamerannya Untuk memamerkan karya-karya seni Yang sudah dilombakan ya itu Karena juga ada lomba seni luki juga Nah kemudian nanti di terakhir akan ada mega show Yang sebagai penutup Yang pastinya akan meriah banget Katanya nanti disfilm gue ya Kurang lebihnya seperti Itu tuh yang mengikuti kegiatan ini Atau dibuka secara umum Atau hanya untuk mahasiswa unsut saja? Nah, Starfest ini karena memang sudirman art festival ya Jadi memang dikhususkan untuk mahasiswa unsut ya Mahasiswa yang aktif di unsut Wajib gak sih Kak? Sebenernya kalau wajib atau tidaknya itu lebih ke Kita ingin menguadahi kalian loh gitu Jadi ayo dong ikut Starfest Tapi untuk tadi kan Pina bilang Kalau misalnya emang kompetisinya untuk mahasiswa unsut Tapi untuk kalian warga Banyumas, warga Purwokorto Yang pengen nonton langsung Bisa banget datang ke acara Starfest Ke main eventnya, ke mega show-nya Atau bahkan nonton waktu kompetisi gak apa-apa? Betul, betul Itu kapan? Kapan? Oke, acaranya bakal dimulai di bulan September Di tanggal 9 Itu kita ada opening Sampai nanti akhir September tanggal 29 Kita mega show kayak gitu Iya tapi lombanya memang gak ngambil hari-hari biasa gitu Kita ngambil ke weekend gitu Oke Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Dengar-dengar nih Katanya tuh di mega show-nya itu tuh Mengundang salah satu musisi terkenal Boleh di spill gak tuh Kak? Terkenal Ya mungkin boleh gitu Mungkin Apa kita kasih tebak-tebakan aja? Oh tebak-tebakan Gimana tuh? Yaudah aku nyanyi dulu aja yang ini Oke Kalau misal teman-teman tau lagu ini nih Misalkan I'll be here waiting you to come And bring me right back home Tau kan? Enggak, kalau aku gak tau nih I'm caught up with these memories Just by seeing you alone Siapa Kak? Emmm Arashbona? Nih Atau Aldita Hair? Aduh Nukut Nih itu dong Ya betul Arashbona Arashbona Yes Kita mempersembahkan Kita mempersembahkan Arashbona Untuk mega show Starfest 2023 Yes Yang bakal nanti dibarengin sama malam Awarding Night Iya betul Dan juga Performance dari juara-juara Betul Itu kapan acara e-ha? Di tanggal 29 September di Graha Dan menariknya itu gratis loh Gratis Itu dibuka secara umum atau khusus mahasiswa langsung saja? Kita buka secara umum Jadi nanti mungkin lebih ke war ya Atau cepet-cepetan Isi Nanti pasal ada tiketing Cuma memang gratis Jadi teman-teman harus ikut banget Cuma isi link aja sih nanti Nanti link ya Terus kira-kira berapa orang tuh kak? Yang di kapasitasnya? Mungkin untuk di Graha Sebenernya teman-teman mungkin tau ya Kalau di Graha tuh kurang lebihnya berapa? Kurang lebihnya ya 3000 3000 3000 3000 3000 sampai 4000 Jadi harus cepet-cepetan war gitu ya? Iya betul Buat mau nonton Aras Buana ini Betul Oke yang terakhir nih kak Apa sih yang mereka Yang Sobat Gensut Harapin ini Setelah mengikuti dari Starfest? Atau tujuan dari Starfest ini sendiri? Mungkin nanti kamu tambahin ya, Pinn Kalau dari aku ya Sebagai Project Officer Yang Apa ya Jadi Kepalanya untuk Event Seni ini Aku berharap teman-teman Mahasiswa unsur tuh lebih Tau lagi bakatnya Lebih paham lagi Kalau misalnya Mereka tuh tau loh Kalau Ternyata Kita tuh gak harus Gak harus belajar aja terus gitu loh Maksudnya Kalian bisa menguasai Dan mengasah lagi Potensi yang kalian punya Lebih dalam lagi Ternyata Kalian Bisa nyanyi Ternyata kalian bisa bermain seni peran Kayak gitu Ternyata kalian jago banget monolognya Ternyata lukisan kalian bagus banget Itu sih yang mungkin kita harapkan Jadi Teman-teman tuh nantinya Bakal punya kegiatan yang Gak harus baca buku doang kayak gitu Walaupun itu juga baik kayak gitu Ada tambahan? Ya menurut aku juga kurang lebihnya sama ya Dan lebih kayak Mewadahi gitu Jadi kita mewadahi Jadi oh Kita tau ternyata di unsur tuh ada potensi disini loh Di potensi di vokalnya Di seni lukisnya Dan akhirnya kita kenal dengan orang-orang tersebut gitu loh Mereka bisa Apa ya Ya ibaratnya menyala itu Mereka bisa menyala Dengan kemampuannya mereka sendiri Masing-masing gitu Jadi memang mewadahi potensi dari Sobat Gensut ini sendiri ya Mungkin ada yang mau dikatakan Buat Sobat Gensut Atau kalimat terakhir Ajakan untuk ikutan Starface Branding-branding Mungkin kalau buat teman-teman Gensut Yang udah gak sabar nih Buat ikut lombanya Dan nungguin banget Pamerannya Nungguin banget mega show-nya Hari ini Saat kita syuting nih Itu dibuka pendaftaran Buat ikut lombanya Jadi nanti kalian tinggal buka website ABM Unsur Untuk ikut Untuk link pendaftaran Dari Starface Atau Sudirman Art Festival itu sendiri Jadi nanti kalian langsung daftar Mau ikut lomba apa Dan nanti udah langsung ada tanggalnya Dan kita tunggu di Starface 2023 Itu tuh hangel 6 September ya Teman-teman Jadi jangan lupa daftar langsung aja Jadi dibukanya tanggal 28 Agustus saat ini Dan juga sampai 6 September 2023 Jadi Sobat Gensut Jangan lupa mendaftar Untuk ikutan Starface ya Ini sangat menarik banget Buat Sobat Gensut Mewadahi potensi kalian Mungkin cukup sekian Episode Bisensut kali ini Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih Buat Kak Rara dan juga Kak Pina Ya terima kasih juga Sudah menyempatkan hadir Buat ngobrol sama aku Dan juga Sobat Gensut yang ada di rumah Kayak dengan senang hati Oke cukup sekian episode Bisensut kali ini Jangan lupa di like Subscribe, comment, dan share Sampai jumpa di episode selanjutnya Lasei Universitas Jenderal Sigirman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya